Please. What? Say please. Oh belum apa-apa, please. Ayu dan Alfian yang akan menunjukkan keahliannya dalam mengolah salmon untuk mendapatkan apron dari juri. Untuk audisi MasterChef season 10 ini, aku masak salmon terancam kecombrang. Audisi kali ini, aku bakal bawa in signature dish aku, yaitu pan-sheared salmon with lemon butter sauce. Ini salah satu menu favorit pendamping di restoran, jadi sering banget orang pesen. Tapi aku hari ini mau mix sama salmon, jadi biar terkesan sedikit internasional. Alasan aku masak ini karena ini adalah comfort food aku. Jadi aku pede kalau bawa ini buat audisi. Aku benar-benar percaya diri, karena menu yang aku bawa ini berbeda dengan menu-menu peserta yang lainnya. Aku pasti bisa lolos. MasterChef adalah salah satu bucket list dalam hidupku. Jadi, one of my goals of life. Silahkan masuk. Halo Chef. Halo. Halo Chef. Halo. Siapa namanya? Saya Ayu. Asal saya dari Yogyakarta, usia 36 tahun. Pekerjaan saya itu sebagai seorang DJ dan... Apa? DJ. DJ? Ya, DJ Yogy dan ngelola bisnis keluarga, restoran. Nama saya Alfian. Alfian. Umur 19 tahun. Asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pekerjaan saya sebagai UI UX Designer di salah satu... Visual Interface Design. Ya. Software dan lain-lain. Oke. Masak apa hari ini? Saya masak salmon terancam kecombrang. Waduh, terancam kecombrang. Chef Arnold agak gak suka ya sama kecombrang. Saya gak suka kecombrang. Maaf ya, Chef. Tapi gak apa-apa, saya makan kalau enak. Ya, kemarin saya dengar Chef Arnold kayaknya agak kurang suka sama kecombrang. Jadi, agak sedikit saya kurangi. Chef Renata kurang suka sama salmon. Paling benci dia. Ya ampun, serius. Iya. Ya, gimana dong? Ikan paling membosankan katanya. Oh gitu. Saya masak salmon dengan butter lemon sauce. Dan karbohidratnya pakai mashed potato. Sama ada salad. Oke, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Kenapa mau ikut Master Chef? Pengen melebarkan sayap, Chef. Melebarkan sayap. Siapa tahu, siapa tahu bisa punya cabang tambahan lagi. Oke. Saya lebih pengen prove kalau orang yang bekerja di bidang komputer atau digital itu juga bisa masak gitu sih. Sama aku pengen nerusin bakat dari bunda. Jadi, this is also for my mom. Oke, waktunya kamu tinggal 2 menit ya. Oke, boleh dijelaskan terancam ini bagi orang-orang yang tidak paham? Terancam itu sebenarnya urap. Iya. Tapi bedanya kalau misalnya dari Jawa Barat, urapnya itu kan ada yang matang ya. Kalau ini bumbunya yang matang. Tapi sayurannya mentah? Tapi sayurannya mentah. Jadi istilahnya saladnya Wong Jowo. Saladnya Wong Jowo. Iya. Oke. Satu menit lagi. Aduh. Aduh, kecomrak segitu besar lagi. Aduh. Garnis, Chef. Garnis. Garnis. Aduh. 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 Sepuluh. Sembilan. Delapan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Stop. Halo, Chef. Halo. Halo, kenapa kamu memilih masak ini sih? Pertama, aku pengen nyoba bawa masakan tradisional, tapi sedikit aku mix dengan salmon biar kelihatan sedikit lebih internasional, sebenarnya gitu. Kedua, karena ini salah satu menu pendamping ayam kremes di restoran yang cukup disukai. Tapi pakai salmon juga enggak kan? Enggak, enggak pakai salmon. Halo Chef. Halo. Cantik banget. Thank you. I think you are the best part of your career. Bagaimana kareer kamu jalan di bagian dapur atau kemurauan? Saya ingin menjadi panggilan, dan F&B adalah salah satu dari pasar pasar tersebut. Book TV Sebelum menjadi entrepreneur, kamu butuh pengalaman, kerja dan lain-lain untuk fokusin satu yang lain baru grow. Gak ada orang yang namanya langsung lari atau terbang tanpa merangkakan. Sebelum disini kan masih baru. Terus kamu langsung mau ikut ke dunia dapur dan lain-lain. We'll see. Oke overall hidangannya sebenarnya make sense ya. Ikan salmon yang fatty itu disegarkan dengan terancam kamu yang memang sangat aromatik. Untuk terancam flavor is very good. Hanya kematangan salmonnya aja. Kalau misalnya kamu mau buat dia well done seperti itu mungkin jangan dipotong. Karena itu akan bikin dia messy. Mending kamu serve satu. Oh oke. One pilih berapa gram yang kamu mau serve. Gitu aja. Oke sure, thank you. Yup, sauce. You have to be very careful. You have the sauce and you have mashed potato. It's very oily juga jadinya. Saladnya aja yang menjadi haram. It's very nice. Kombinasi dari flavor dan juga vegetable fruits yang gak bagai. Oke. Oke. Ada beberapa hal kecil yang bisa mengecewakan makananmu. Oke, kalau enggak kembali lagi ini adalah kompetisi. Mungkin enak di luar sana belum tentu enak atau layak untuk dimajukan sebagai bahan perbandingan dalam kompetisi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke. Oke. Silahkan maju. Aduh, tegang banget nih. Please. One. Hehehe. Aduh, please. Oh, belum apa-apa udah, please. Oke, ayo. Lebih enak lagi kalau misalnya namanya keremesan. Oh. Sayang sekali gak ada keremesan. Ya. Ya. Tapi untungnya enak. Jadi walaupun gak ada keremesannya, saya masih kasih yes. Terima kasih. Ya, sure. Saya harus bilang, ini tidak mengecewakan. Kamu besok-besok ketemu saya, saya yang masak ini, saya akan lupa apa itu, apa itu. Karena kamu masak sebuah hidangan yang sudah sering dimasak orang. Dan ini bukan versi yang terbaik. Tapi kamu masih muda, kayaknya bisa improve. Saya kasih yes untuk kali ini. Thank you. Ah. I like it. Saya lumayan sedih sama salmonnya. Hmm. Ya. Saya juga sedih sekali. Sangat sedih. At least it's a mistake. But you know how to cook salmon seharusnya. Ya. Ya, flavor is good. Saya suka banget terancamnya. Thank you. So, dari saya sih yes. Dua yes. You don't need my answer. Dua yes. Percuma. Dua yes sudah cukup. Thank you. Untuk mendapatkan apron. Thank you. Thank you. Itu next time salmon seperti itu, bahkan potongan cabbage seperti itu. Itu bisa membuat saya gak kasih kamu kesempatannya. Oke. Silahkan dipakai apronnya. Thank you. Thank you. Okay. Looks good. Okay. Thank you very much. Good luck. Thank you, Chef. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I think you're a very smart guy. Yeah. You have a bright future. Masih nanti 25-30an. I think you're very excellent. Tapi harus fokus. Yeah. Which one? F&B. Memasak. Sayang aja sih. Kalau misalnya kamu sudah berapa tahun ini. Kamu benar-benar sudah menekuni. UI. Desain. Bisnis. Dan juga kamu belajarin itu. Terus kamu masak pun. Saya rasa walaupun itu gak sefokus. Dan juga gak sedetail. Sepaham kamu dengan your current business right? Yes. That's why I'm here. Oh, it's not a school though. So, um... For me, I have to say no. Please. Karena I think... Ini sesuatu yang kamu bisa... Jalanin later on along the way. Yeah? When you're older dan lain-lain atau apa. Your business sudah mulai matang. Dan... Ini sesuatu yang kamu mungkin bisa persuasikan sebagai hobi. Yeah. Sorry. Saya masih ingin. Okay, safe. Safe, Renutah. Please. Please. Tidangan kamu ini sebenarnya baik. Hanya ada satu keburukan di situ. Satu keburukan itu sangat penting. Give me chance. I can do better. Hmm. That's what everybody said. Semua orang gak akan bilang begitu. Saya masih bisa menemukan cukup banyak kebaikan. And things you did right. Yes. Di hidangan kamu. That's one mistake. Masih bisa. Saya toleransi. Saya akan kasih kamu yes. Yes, sir. Saya akan kasih kamu kesempatan. Saya gak akan bikin ini muda buat kamu. Yeah. I don't give a **** that you're 19, ya? Yeah. This is a competition. Okay. It will never be an excuse. If you're good, you're good. If you're not good enough, then you're not good enough. Simple as that. Thank you, sir. Remember, citrus. Balance. The fat. Dikat. Pake apa? Citrus. Not the citrus, apa? Acid. Yes. Simple science, right? Actually, karena aku one of your fans. Saya Frenata. Saya punya sesuatu untuk kamu. Wow. Saya menikmati ini dengan saya. Kamu yang kabar? Ya. Kamu bisa menikmati? Ya. Okay. Wow, terima kasih. Terima kasih, sir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih,irah Beline-K��. Terima kasih.